Baranaga Jelit 12. Memang begitulah kehidupan Kang O, ujar Siang Chin sambil meletakkan sumpitnya, kalau manusia sama berhati bajik baru dunia ini akan damai, setelah menghela nafas, sebun timbu berkata dengan tertawa, Siang Heng, apakah Heng kau juga terjun dalam arna pertempura O di Pichok San ya, malah tak ringan lukaku, kata Siang Chin. Kin Jin unjuk rasa gusar, tanyanya, perbuatan siapa antara orang-orang Hek Ji Yutong itu dengan tertawa Siang Chin berkata, tujuh di antara sepuluh gembong mereka, ditambah seorang King Ji Seng, setan tua bangka keparat ini, damperat sebun terobu. Tapi titik konon King Ji Seng sudah mampus tanya Kin Jin. Setelah meneguk arak, Siang Chin membenarkan. Kau yang mengganyang dia, Siang Heng tanya sebun tiobu. Ya, tujuh gembong mereka yang melabraku juga enam mati dan satu terluka, keruan kedua jago yang namanya sudah menggetar buling ini seketika terbeliak kaget dan kagum. Sekian lamanya baru sebun tiobu berseru dengan ada tak percaya, maksud Siang Heng, seorang diri engkau menggasak mereka bertujuhnya, kira-kira demikianlah, ujar Siang Chin tertawa. Kin Jin jadi tegang, tanyanya, apakah si serigala tertawa jibu, pentolan hiat hundong di hak Jiyutong itu juga mampu Siang Chin mengangguk. Katanya, orang ini memang sukar dilayani, beruntung aku menang. Tiba-tiba sebun tiobu berseru, bagus kau Siang Chin, orang bilang kepandayan naga kuning setinggi langit, sifatnya sebuah serigala, sepak terjangnya tegas. Semula aku ragu-ragu, hari ini baru betul-betul aku percaya kedua orang berdiam sejenak, kemudian Kin Jin berkata pula jadi, bila Bu Siang Pai melakukan serbuan besaran kepada Hek Jiyutong lagi, Siang Heng akan membantu pihak Bu Siang Pai sudah tentu, tiada alasan untuk ingkar janji sahut Siang Chin tegas. Metu Kin Jin memancarkan cahaya terang, katanya, bila Siang Heng sudi menerima, Cai He bersedia membantu, agaknya diluar dugaan, sesaat kemudian baru Siang Chin berkata pelahan, Kin Heng, maksud baikmu sungguh mengetuk sanubariku, banyak terima kasih, cuma soal ini bukan urusan sepele, akibatnya cukup besar pula, Kalau sampai Kin Heng terlibat dalam pusaran rumit ini, sungguh hatiku tak bisa tenteram, Kin Jin tertawa, katanya, kalau sudah demikian tekadku, kenapa harus takut terlibat ke dalam pertikaian ini, jika Siang Heng tidak anggap rendah kepandaianku, biarlah aku selalu berdampingan dengan Siang Heng, bimbang sesaat, akhirnya Siang Chin berkata, Tapi, kenapa Kin Heng mau menempuh bahaya untuk membantu Cai He? Meski sekali berkenalan lantas akrab persahabatan kita, tapi untuk hal ini rasanya Kin Heng terlalu besar mempertaruhkan modal mutitik Kata Kin Jin dengan mantap, persahabatan tidak terletak pada nilai tingginya kebendaan, akan tetapi terletak pada hati nurani yang murni, betapa besar dunia ini, sulit untuk memperoleh seorang sahabat yang sejati, sahabat yang dapat dipercaya, di samping itu ikatan persahabatan itu sendiri juga bergantung pada jodoh, Meski baru saja kita berkenalan, tapi naluriku berbicara dan ku yakin Siang Heng betul-betul sahabat sejati yang menitik beratkan kasih sayang, kesetiaan, dan kepercayaan, Kin Heng, kau terlalu memujiku, ucap Siang Chin Hai, kalian asal omong sendiri saja, memangnya aku tidak dianggap lagi, tiba-tiba, sebun tiobu, menyeletuk Kalau Kin Heng dapat membantu Siang Heng, memangnya orang sebon hanya berpeluk tangan dan kurang sembilabat untuk ikut membantu, baiklah kita putuskan demikian, marilah habiskan tiga cawan sebagai tanda perserikatan kita bertiga, kata Kin Jin Sekali tenggak sebon tiobu habiskan dulu isi cawannya, teriaknya, memangnya kenapakah Siang Heng, masih ragu-ragu, apakah kami berdua kurang setimpa menjadi kawan seperjuangan bomana berani, terus terang aku sangat senang dan rada terkejut malah, kata Siang Chin, lalu ia pun menenggak aratnya Seng Surya telah doyong ke barat dengan cahayanya yang kuning merah, hari sudah menjelang maghrib dengan dua ekor kuda Siang Chin bertiga menuju ke kota Toa Hotin Setelah membelok ke sebuah pengkolan jalan, tak jauh di depan tertampak bangunan rumah penduduk yang berderet, sementara jalan raya yang mereka lalui terletak di tengah deretan rumah itu Lekas sebon tiobu mengendurkan lari kudanya, katanya, dusun ini merupakan pos terdepan Toa Hotin, kira-kira 30 li di luar Toa Hotin akau kelihatan tembok kotanya, maka lebih baik kita menyelunduk ke sana setelah hari gelap Baik, marilah istirahat saja di dusun ini sambil memutpuk tenaga, ujar Siang Chin Menurut pendapatku, demikian kata Kin Chin sambil memandang ke depan, lebih baik jangan masuk ke dusun itu, bukan mustahil di situ ada metu Toa Hotin, siapa tahu kalau jejak kita dilaporkan ke sarang musuh, alasan Kin Heng memang benar Biarlah kita istirahat di balik hutan di belakang dusun itu, setelah malam gelap, sekadarnya kita habiskan langsung yang tersedia ini Baru nanti kita bertindak lebih jauh, bagaimana kata Siang Chin Kuda mereka lantas memblok menuju ke hutan sebelah kiri, dengan cepat mereka sudah sampai di tempat tujuan Sebun Tiobu melompat turun, matanya yang tajam memeriksa keadaan sekitarnya, sementara Siang Chin dan Kin Chin sudah melompat turun Katanya dengan bermalas, tangkeh, tiada sesuatu yang menarik Bukan sebun Tiobu mengjeleng sambil menambat kudanya, katanya, tidak ada Sekarang marilah kita isi perut lebih dulu Lalu dia mengeluarkan dua bungkusan kertas minyak, isinya ternyata empat potong kue kering dan dua potong ayam panggang Belasan telur asin, sepotong paha babi panggang Lalu dari kantong pelananya kembali dia keluarkan sebuah guci arak kecil Katanya tertawa, bagaimana? Arak dan daging sudah lengkap, mau makan tidak Siang Chin mengedip mata Katanya, hidup berkelana seperti ini sungguh nikmat bila punya kawan seteliti tangkeh Paling sedikit dalam waktu singkat pasti tidak menjadi kurus karena kurang makan Sebun Tiobu terbahak-bahak mendengar banyolan Siang Chin Mereka lantas duduk dan makan minum dengan lahapnya Cuaca sudah remang-remang, hawa mulai dingin, angin barat menderu kencang Habis makan, mereka istirahat dengan tenang untuk menghabiskan waktu ketiganya sama tenggelam dalam pikiran masing-masing Sementara itu, suasana yang memang sepi menjadi gelap, malam telah tiba Bertepuk tangan sekali, sebun Tiobu mendahului berbangkit dan berseru Siang Heng, hayolah berangkat, tidak perlu naik koda, bagaimana pendapat kalian usul Siang Chin? Ya, supaya tidak mengejutkan mereka, ucap King Jin Mereka tepuk kuda masing-masing dan membelai bulu surinya Kedua orang ini sama sayang terhadap kuda tunggangan masing-masing Begitu besar cintanya terhadap binatang itu seperti terhadap anaknya sendiri Segera mereka mengembangkan ginkang masing-masing Jarak 30 lit tanpa terasa sudah dicapai dalam waktu sekejap saja Sinar lita yang kelap-kelip mulai tampak di kejauhan sana Itulah Toa Hotin Kurang lebih 2.000 rumah penduduk Toa Hotin Semuanya masih membuka pintu Lampu masih menyala Orang mondar-mandir Suasana kota mas ramai Toko juga masih buka Tanpa banyak perhatian orang Diam-diam mereka menyelingap ke sebuah gang kecil yang sepi dan gelap Di sini mereka berunding membuat rencana kerja Sehabis pembicaraan mereka Dengan berlenggang Mereka menuju ke jalan raya yang masih ramai Orang berlalu-lalang Di sana sini Orang bicara senak sendiri Semuanya menggunakan bahasa rahasia kaum persilatan Rombongan orang-orang Jik Santui yang berpakaian merah tampak mondar-mandir Tidak sedikit pula orang-orang Hek Jiutong yang mengenakan seragam khas mereka yang hitam itu Sembari bicara dan berkelakar Seng Chin bertiga terus menerobos di antara orang banyak Tiba-tiba Kin Chin menarik lengan baju Sebun Tiobu semburi berbisik Awas metu Seng Chin cukup celi Sekilas dilihatnya di bawah umper rumah sana Di sebuah warung makan kecil berdiri Dua laki-laki berpakaian merah dengan metu Jelalatan sedang mengawasi mereka dengan penuh perhatian Wajah mereka menampilkan rasa heran dan curiga Sebun Tiobu menoleh ke sana Sambil mendengus ia berludah Sikapnya Jumawa Dia sengaja mencemoh dan memaki orang Jik Santui Tiba-tiba bayangan orang berkelebat Kedua orang itu tahu-tahu sudah mengadang di depan mereka Seorang di antaranya menyapa dengan suara kasar Sahabat, kau datang dari garis mana? Di sini tempat apa? Memangnya kau boleh bertingkah Dan menugoceh senak perutmu sendiri Sebun Tiobu tahu Kedua laki-laki inilah yang memperhatikan mereka Di emper warung tadi krot Setelah berludah Sebun Tiobu bertolak pinggang Dengan sikap yang angkuh dia meraung Eehah, kalian mau apa? Kalian antek kecil ini berani garuk kepala tuan besarmu Memangnya tuan besarmu yang telanjang kaki ini Takut kalian yang pakai sepatu? Hayalah maju Biarku hajar adat kalian yang tidak tahu diri ini Nanti akan ku cari pentolanmu untuk menuntut keadilan Kinjin juga menyingsing lengan baju Teriaknya Ya, kebetulan Memangnya kita ingin tanya pentolan mereka Kenapa barang antaran milik kita sudah setian lama belum jumpa dikirimkan Sekarang kalian malah mencari gara-gara lagi Sudah tentu kedua laki-laki itu jadi melenggong Muka mereka pucat seketika Untung yang berbadan lebih jangkung memiliki otak lebih encer Melihat gelagat jelek Tersipu-sipu dia tertawa sambil munduk-munduk Katanya Sabar tuan Tolong tanya kalian ini sahabat terhormat dari gunung mana Temanku ini barusan terlalu banyak minum Melihat kalian ngelantur seperti di rumah sendiri pula Karena emosi lantas tanya sedikit keterangan Harap sesama orang sendiri jangan sampai salah paham titik Salah paham teriak sebun tiobu Salah paham kentut Cuan besarmu ini dengan peksem tauling kalian Umpama bukan teman karib juga boleh dikatakan tamu undangan Setelah dia menerim panjar 800 tahil perak sebagai ongkosantaran Sejauh ini belum juga berangkat menyampaikan barang milikku itu Memangnya siapa yang tidak dongkol Sekarang kalian kawanan anjing muduk ini berani mengusiku lagi Biar tuan besarmu pergi ke pauha uc menuntut keadilan pada majikanmu Coba saja apa yang akan dikatakan pelosam Dari samping Kim Jin pura-pura membujuk Katanya, sudah lah Anggaplah kita sendiri yang sial Lebih baik kembali saja ke Ji'i Hu dan laporkan hal ini kepada Jan Kong Lo Yacu Biar beliau memberi keputusan yang adil Beberapa hari ditolah hotin Sungguh kenyal aku dibuat jengkel Pandai juga kedua orang ini bermain sandiwara Padahal tak pernah latihan Sudah tentu siang cin sudah menyingkir ke samping Dan hampir saja tertawa terpingkal Tapi kedua orang jik santui ini menjadi gemetar dan pucat ketakutan Yang bertubuh pendek kurus lekas munduk-munduk Katanya tergagap Para titik Oh, suon titik harap maaf akan keteledoran kami tadi Titik sesama orang sendiri Tidak titik tidak perlu bertengkar Ada persoalan apa belahlah dibicarakan baik-baik titik Mendelik mati sebun tiobu Dan peratnya Orang sendiri apa? Kalian kaum keroco Juga berani bicara tentang orang sendiri berkeringat dingin Orang itu dicaci sedemikian rupa Dia tidak berani bersuara lagi setelah menelan ludah dengan cenggar-cengir dan meratap Cian titik Ciam puat titik Anggaplah memang mataku ini buta dan tak tahu siapa sebetulnya engkau orang tua Mohon ampun seribu ampun Mohon engkau jangan memaki lagi titik Tapi sebun tiobu bertambah murka Teriaknya Apa? Memangnya kau tidak terima kumaki Kurang ajar Lokin Biar kutunggu di sini Lekas kau pulang ke Ji'i hu Panggilkan hoan wijit Soh nyeo kam Nyeo lote kemari Katakan bahwa anak celuruk jiksantui ini berani main gila Kalau nyeo lote tidak ada Boleh kau seret pateki toh chong Kemari kalau tidak ketemu Pergilah ke pao hao uceng Carilah pek wibing Bila perlu temui tuye au atau kiaw hiong juga boleh titik Semakin ciut nyali kedua orang jiksantui itu Nama yang disebut terakhir ini bukan saja tokoh-tokoh pihak sendiri Malah satu dan lain lebih tinggi kedudukannya Tarempatnya orang memang tidak main gertak Kalau tidak masa kenal begitu banyak pentolan dari pihak sendiri Jika sampai hal ini dilaporkan kan bisa celaka Maka cepat-cepat mereka memohon Lote titik Lote yang pual Kalian adalah orang-orang besar yang bijaksana Maafkan kesalahan kami yang tidak sengaja Betapapun selanjutnya kami tidak berani kurang ajar lagi Sebun tiobu mendengus keras Sambil menengadah ia tidak menggubris mereka Sementara orang yang berlalu lalang ada yang berhenti dan mengerumuni mereka Di antaranya sudah tentu ada orang hek jiutong Ada pula dari jiksantui Tau karena ada yang tahu duduk persoalannya Mereka segan turut campur Maka sekian lamanya tiada orang yang berani melerai Kembali kedua orang itu memohon Baiklah Tuan Memang kami bersalah Mohon sudilah engkau titik Sebun tiobu mendelik Jengetnya Hektometer Baru sekarang kau bicara seperti manusia ketawilah Atau ahotin terhitung tempat tinggalku juga Setiap kedatanganku selalu mendapat pelayanan istimewa dari jiksantui Toh loko dan nyeolete pasti menjamu padaku Baru setengah tahun tidak kemari sudah ketemu keroco Yang berani mengusik kesenanganku Kinjin pura-pura membujuknya Saudaraku Begini saja Biar aku yang traktir minum beberapa cangkir arak Suruhlah kedua saudara ini melayani beberapa cangkir padamu Memangnya urusan segampang ini Secahbun tiobu menggeleng Aku toh tidak marah padamu Kenapa kau yang harus keluar duit? Tidak bisa tidak boleh Kedua laki-laki baju merah menjadi gelisah pula Katanya Apa yang diucapkan ciampu ini memang betul Sudilah ciampu suka memberi muka Biarlah anggap kami yang menjamu kau orang tua Bila mana ciampu sudi menerima Legalah hati kami titik Mendengus dua kali Dengan lagak ogahan Sebun tiobu berkata Tidak bisa mana boleh begitu Itu artinya aku mau cari keuntungan dari kalian titik Mana boleh dikatakan begitu Anggaplah sebagai penghormatan kami Untuk ini mohon ciampu betul-betul sudi memberi muka Mumpung ada kesempatan ini Kalau tidak kapan kami dapat menyuguh secangkir arak Kepada engkau orang tua titik Sengaja berpikir sejenak dan berlagak ragu-ragu Akhirnya kinjin pura-pura memujuk pula Hayalah Terima saja ajakan baik ini Jangan nanti orang bilang kau ini berjiwa sempit titik Seperti apa boleh buat Akhirnya sebun tiobu berkata Baiklah Kuterima pernohonan kalian Kin lote, memang kau yang berhati lemah Masa kau malah ikut membujuku segala Kedua laki-laki daju merah berjingkrak girang Sambil munduk-munduk mereka mempersilahkan Sebun tiobu dan kinjin jalan di muka Mereka berempat terus menuju ke arah timur Di sana pasar malam sedang ramai Sekilas kinjin melirik ke sana Dilihatnya siang cin tetap mengintil dari kejauhan Setelah ajak bicara setadarnya Kepada kedua orang baju merah Akhirnya kinjin coba memancing Katanya saudara dari hak Ji Yutong juga hijrah ke perkampungan sini Bukankah kalian harus hidup berhimpitan Dengan munduk-munduk laki-laki Baju merah yang tinggi menjawab Berhimpitan sih tidak Perurnahan di sebelah timur dan selatan Seluruhnya diperuntukkan mereka Sementara Ji Yonggi Tong Juga diserahkan kepada orang-orang Menghiat Hun Tong, sedang anak buah Ji Tao Ling dan Sam Tao Ling dipindah keluar perkampungan Di sana baru beberapa bulan terakhir ini didirikan tiga deretan perumahan yang luas Jauhnya hanya dua li, pemandangan amat indah di sana Semua ini diingat baik-baik oleh kinjin Lalu dia bertanya lebih jauh Kabarnya kali ini Hek Ji Yutong berhasil mengalahkan Bu Siang Pei, sungguh hebat mereka Tentunya sepanjang hari Mereka terus merayakan Kemenangan gilang gemilang ini Orang itu celingukan sebentar Lalu berkata dengan merendahkan suara Seperti soal yang hendak Dibicarakannya amat rahasia Kebetulan Ciampuo yang tanya Kalau orang lain terus terang Kami tidak berani memberi keterangan Memang kawan-kawan Hek Ji Yutong berhasil melebur penyaturan dari Bu Siang Pei Tapi musuh yang menyerbu datang hanya sekelompok kecil saja Masih besar bala bantuan mereka dari padang rumput yang belum tiba Jika musuh betul-betul menyerbu secara besaran Entah bagaimana pula situasi mendatang nanti Padahal pihak Hek Ji Yutong sendiri kali ini juga serba runyam Anak buah mereka yang mati dan terluka ada tujuh ratusan orang Malah enam dari sepuluh gembong pimpinan mereka pun gugur di Medan Laga Demikian pula saudara kita yang diperbantukan ke sana juga rontok ratusan Banyaknya titik O Jadi keadaan mereka sekarang cukup runyam Juga tanya Kinjin Betul, orang-orang Hek Ji Yutong yang hijrah kemari ada seribu lebih Empat ratusan di antaranya terluka parah atau ringan Keadaan mereka memang cukup mengenaskan Padahal mereka harus bersiap menghadapi serbuan pasukan besar Busyangpei Sehingga para pimpinannya harus mempersiapkan ini dan itu Maka kota ini pun menjadi sibuk pula Yang celaka adalah penduduk yang tidak tahu apa-apa harus ikut tegang dan hidup tertekan Kemarin ada berita bahwa bala bantuan besar dari Padang Rumpu telah melewati Liok Sanho Naganya pertempuran besar bakal berlangsung tak lama lagi Kinjin pura-pura bergumam Liok Sanho Liok Sanho titik Dengan keheranan orang itu berkata Kepada Kinjin Liok Sanho terletak di arah timur sana Kira-kira tiga ratusan li jaraknya Apakah Kinciampu tidak pernah lewat sana? Sungai itu cukup besar dan luas Aku tahu, kalau demikian Hek Jiutong dan Pek Losam Kalian kan harus mencari kawan untuk membantu Memangnya kenapa masih berdiam di sini saja Sejak beberapa waktu lamanya orang-orang sudah disebar untuk mengundang bantuan Cuma belum diketahui siapa dan berapa banyak jumlah bantuan yang diundang Dengan tak acu Kinjin memberi komentar Soal penting dan rahasia begini Kalian kaum kerocor mana bisa tahu Bila sampai membocorkan rahasia kan bisa berabit titik Mungkin karena diremahkan Maka laki-laki ini menjadi uringan Katanya dengan nada misterius Ah, belum tentu Meski kami orang-orang rendah Tapi punya jalannya sendiri untuk mencari berita Tak seluruhnya kami tahu Tapi sedikit banyak tentu tahu juga Tidak mungkin, aku tidak percaya Ucap Kinjin menggeleng Orang itu merasa penasaran Katanya, bukan aku sengaja mau menyombongkan diri Aku berani bertaruh Apa yang Ciam Pua ketahui Belum tentu lebih banyak daripada apa yang ku ketahui Mungkin Ciam Pua hanya tahu Ji Iho yang akan memberi bantuan Padahal orang-orang Ceng Song San Ceng juga akan datang Mungkin pula Ciam Pua belum tahu bahwa Ji Iho Hwe dan Toa Tukau juga setuju untuk berserikat Malahan Si Olyan Sukod yang bersemayang DL Petko Akod juga diundang keluar Hal yang lebih penting adalah Tiang Hang P juga akan mengutus Orangnya kemari Sungguh suatu usaha besar yang tak kepalang tanggung Tiba waktunya pasti amat ramai titik Rahasia yang tak sengaja terkorek ini Sungguh membuat jantung Kin Jin berdepak keras Maklumlah aliran dari Gowi Ongan yang disebut ini Semua diketahui jelas olehnya Terutama Tiang Hang Pei Perkumpulan yang menempati Ki Hang Nia di Ong Jusan ini Merupakan Pei yang paling aneh dan misterius Pimpinan mereka seluruhnya ada tujuh orang Julukan mereka semuanya menggunakan Huruf Ang, merah Ketujuh makhluk aneh yang biasanya jarang berhubungan Dengan dunia ramai ini melarang Siapapun berkeluyuran di sekitar Ki Hang Nia Apalagi ketujuh orang ini Masing-masing memiliki watak aneh yang berbeda pula Konon kungfu mereka sangat tinggi Sungguh tak nyana bahwa Hek Ji Yutong dan Jik San Tui Bisa mengundang mereka keluar dari sarangnya Sungguh sukar dibayangkan dengan care Bagaimana mereka bisa dipancing keluar Satu hal lagi yang membuat Kin Jin ngeri adalah Ketujuh makhluk aneh dari Tiang Hang Pei ini Punya hubungan intim dengan Kun Lun Pei Karena Chiang Bun Jin Tiang Hang Pei adalah adik kandung Chiang Bun Jin Kun Lun Pei Jika bermusuhan dengan mereka Tentu pihak Kun Lun Pei takkan berpeluk tangan Melihat Kin Jin hanya mengerut alis tanpa bicara Laki-laki baju merah menjadi bingung Tanyanya, Chiang Pua, apakah Chiang Pua kurang enak badan setelah menghela nafas Kin Jin berkata, ya, rasanya jadi kurang enak badanku Apalagi setelah mendengar ceritamu ini Hatiku ikut kebat-kebit Tapi tak apalah Ah, bukankah sebuntu aku sudah masuk ke sana? Itulah Jai Sing Tiulau Rumah makan petik bintang dengan hormat yang berlebihan Orang itu menyilakan Kin Jin masuk dan naik ke loteng Sebun Tiobu dan laki-laki baju merah yang lain sudah menempati sebuah meja Cepat sekali masakan telah dihidangkan Mereka pun makan minum sekenyangnya Terutama Kin Jin dan Sebun Tiobu Mereka tahu malam ini tugas mereka cukup berat Perut harus diisi sekenyangnya Supaya tidak meruntuhkan semangat tempur mereka Setelah turun dari Jai Sing Siulau Sepanjang jalan mereka masih ngobrol Dan tidak sedikit keterangan yang berhasil dikorek pula oleh Sebun Tiobu dan Kin Jin Setelah meninggalkan kedua laki-laki baju merah yang mabuk itu Sebun Tiobu dan Kin Jin tertawa gelis sambil saling pandang Kata Kin Jin, sudah setian lamanya Mungkin siang lote sudah tidak sabar menunggu lagi Sebun Tiobu segera menariknya ke arah barat Kini orang yang berlalu di jalan raya sudah jauh lebih sepi Maklumlah waktu menjelang tengah malam Toko pun telah tutup Demikian pula pedagang kaki lima sudah mulai mengikuti barang dagangannya Tidak jauh mereka meninggalkan rumah makan itu Tau-tau siang cing muncul dari gang sebelah depan sana Dengan menengadah santai ia berjalan berlenggang Tak ubahnya seperti pelancongan yang sedang menikmati panoramanan indah permai Kin Jin segera mendekati Sapanya, bikin siang heng menunggu terlalu lama Tidak perlu tergesa-gesa Pasti tidak sedikit berita yang berhasil kalian Peroleh ucap siang cing dengan tertawa Memang, sahut Kin Jin Supaya tidak mengejutkan musuh Maka kami tidak pakai kekerasan Terpaksa main sandiwara untuk menipu keterangan mereka Sebun Tio Bu celingukan ke kanan kiri Lalu katanya Situasi kurang menguntungkan Bu Siang Pai Daripada ngerumput mereka sudah mengerahkan seluruh kekuatannya Kini sudah melintasi Liok San Ho Diperhitungkan dari kecepatan jalan mereka Paling lama dua hari lagi Pasti sampai di sini Titik mumpung ada kesempatan Daripada menunggu terlalu iseng Barusan aku pergi ke Pahao Useng Jaraknya kira-kira tiga li Pagar temboknya dibangun dari batu-batu hijau besar Perumahan di dalamnya cukup banyak dan tersebar luas Pada setiap bagian dibangun taman dan hutan buatan yang terawat baik Agaknya keadaan di sana Memang amat berbahaya Sekian lamanya aku memeriksa dari atas tembok Bayangan orang tampak mondar-mandir di dalam kampung Senjata tajam kelihatan kemilauan Cahaya lampu tampak masih menyala di banyak rumah di sana Penjagaan cukup ketat Suasana terasa tegang Naganya mereka sudah sejak beberapa hari ini Mempersiapkan diri untuk menyongsong serbuan musuh Titik Sementara itu Mereka sudah mebelok tegang samping yang gelap Sambil berjalan secara singkat Kinjin ceritakan kejadian tadi Serta berita apa yang berhasil mereka korek itu kepada Xiangjin Mengawasi bintang-bintang di langit yang berkelip Xiangjin berpikir sejenak Katanya kemudian Arah pasukan bus yang pejelas tertuju ke Toa Hotin Pertempuran besar segera akan berlangsung Agaknya malah petaka dan penderitaan sukar lagi terhindar Ketiga orang sama-sama prihatin Xiangjin seperti hendak bicara Tapi tiba-tiba didengar nyadrap kaki orang banyak lari lewat di jalan raya sana Terdengar suara aba-aba, bentakan dan caci maki Tapi segera suara dan derap langkah barisan ini semakin jauh dan akhirnya tidak terdengar lagi Sebun Tiobu berkata Agaknya Jik Santui menemukan apa-apa Atau mungkin menyadari tindak tanduk kita yang mencurigakan tadi Matelumlah, beberapa hari terakhir ini mereka hidup dalam suasana tegang Lalu bagaimana tindakan kita selanjutnya? Menghajar musuh atau menyingkir saja secara diam-diam Kinjin memberi tanda Cepat mereka melesat ke tempat yang lebih gelap Dengan suara lirih Xiangjin berkata Jika mau pakai kekerasan Tadi tak perlu kalian main sandiwara segala Baru saja mereka mendekam di tempat gelap Puluhan orang tampak berlari mendatangi Senjata mereka tampak kemilau serta mengeluarkan suara gemerantang Secara membabi buta mereka mengadakan pemeriksaan di gang sempit gelap ini Sambil menggerutu Sudah tentu mereka tidak memperoleh apapun yang diharapkan Sambil berludah dan mencaci maki Akhirnya mereka mengundurkan diri Setelah orang-orang itu pergi Sebun Tiobu mengomel Katanya, Xiang Heng Sekarang kita terjang ke Jiihu atau menyelundup Kepau H.O. Ucheng Xiangjin menjawab Kepau H.O. Ucheng saja Dengan tertawa sebun Tiobu bertanya Apa tidak perlu berkedok ya Harus berkedok Ucap Xiangjin Mengawasi jubah kuning Xiangjin Kinjin berkata Berkedok atau tidak sama saja Jubah kuning yang Xiang Heng pakai ini sangat menyolok Memangnya siapa yang tidak kenal bahwa Xiang Heng berjubah kuning Kukira tidak jadi soal Malam terlampau gelap Bila gerak geriku cukup cepat Tanggung mereka tak bisa mengenalku lagi Demikian ucap Xiangjin Sebun Tiobu mengeluarkan sapu tangan sutra putih Dia tutupi hidung dan mulut sendiri Sementara Kinjin keluarkan kain hijau untuk membalut kepala Demikian pula Xiangjin keluarkan sapu tangan kuning untuk menutupi mukanya Mereka saling pandang dengan tertawa geli Di bawah aba-abla Xiangjin mereka segera berlalu dari tempat itu Dengan gaya yang indah dan ringan Xiangjin melayang ke atas rumah Sudah tentu Kinjin dan Sebun Tiobu tidak mau ketinggalan Mereka pun ingin pamer kepandayan masing-masing Seperti berlomba saja ketiganya segera melesap ke depan Pada wuungan terakhir di dalam kota Toa Hotin Pada saat mereka mengapung tinggi di udara itu Sebun Tiobu dan Kinjin sama melihat Pau Hao Ucheng yang terletak di balik hutan sebelah timur sana Pau Hao Ucheng memang amat luas Bangunan gedungnya tinggi dan megah Pagar tembok yang mengelilingi perkampungam juga amat tinggi Sinar lampu berkelip di sana-sini tersebar jauh Seakan-akan metesetan yang selalu mengintip gerak-gerik orang luar yang menyelundup ke dalam kampung Menuding ke depan Xiangjin berkata lirih Itulah Pau Hao Ucheng Sebun Tiobu berludah sambil mencaci Sebaliknya Kinjin berkata dengan tertawa Semoga perjalanan kita malam ini membawa hasil yang memuaskan Halaman hilang sudah siap Xiangjin meraih dua renting pohon dan disambitkan Malam gelap, tapi terdengar jelas kedua renting kayu itu menerbitkan deru angin mencicip Dikala renting kayu itu hampir tiba di depan pintu gebang Mendadak memblok ke kiri kanan Dua puluh empat laki-laki yang bertugas jaga itu sama melengat Sigap sekali mereka memburu ke kiri kanan Pada waktu yang sama Xiangjin bertiga lantas melijit tinggi ke atas Tanpa bersuara dan tiada rintangan apapun mereka meluncur masuk ke Pau Hoa Cheng Begitu melampaui pintu gebang Kembali Xiangjin memberikan tanda Mereka tidak hingga ke bawah Tapi langsung melayang ke pohon besar yang berada di kanan pintu gerbang Tertampak sebuah jalan lapang mengkilap beralas batu hijau menjurus lurus ke sebelah dalam Dan berakhir pada undakan batu hijau Penelah di depan sebuah gedung besar dan angker Begitu megah bangunan gedung ini Bentuknya serba antik Semuanya serba ukiran dan berwarna-warni lagi Dua ekor singap batu di kanan kiri pintu menambah angkernya gedung ini Dari ketinggian pucuk pohon mereka memeriksa keadaan sekitarnya tanpa menghiraukan keributan para penjaga yang menggerundel tadi Sebun Tiobu bersuara tertahan Xiangheng, gedung besar itu seperti markas mereka untuk bersidang atau pusat kekuasaan mereka Betul, itu berarti dari sana pula mereka mengambil keputusan dan mengeluarkan perintah Demikian Xiangjin menambah can Qin Zheng ikut menimbrung dengan nada meyakinkan Kukira di dalam gedung itu dibangun juga alat perangkap dan lorong bawah tanah Titik Sebun Tiobu sependapat Katanya, tentu pula dengan akal licik dan kejai titik berpikir sebentar Xiangjin berkata, bagaimana? Mulai beraksi Sebun Tiobu dan Qin Jin mengangguk bersama Mereka terus meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa Dikala mencapai pucuk titik pohon yang terdekat dengan gedung besar itu Mendadak Xiangjin bertiga melambung lebih tinggi ke atas Baru saja kelihatan bayangan berkelebat, tahu-tahu sudah lenyap pula Teringat pengalaman di Pi Chiok San dulu, Xiangjin kali ini tidak sia-siakan payon yang lebar panjang itu untuk menyembunyikan diri Perawakannya yang tinggi semampai berjumpalitan di udara Senteng burung walet, dengan entengnya hinggap di puncak tiang besar di depan gedung megah itu Maka Sebun Tiobu dan Qin Jin juga meniru caranya Mereka pun hindap dan menempel di tiang yang lain seperti tiga ekor cicak raksasa Kungfu yang mereka lakukan ini sebetulnya sangat makan tenaga Umumnya di dunia perselatan ilmu ini dinamakan Tiaha Oukan, ilmu cicak Ilmu ini memerlukan ketahanan napas yang dikendalikan oleh tenaga dalam sehingga badan seperti lengket pada benda apapun yang ditempelinya Bagi yang lewakannya tinggi sekaligus orang akan kuat bertahan berjam Yang ilmunya rendah terpaksa harus dibantu dengan kaki tangan untuk bertahan Pintu gedung megah yang bertatah paku tembaga putih sebesar telur rangsak itu setengah terpentang Secercah cahaya guram tampak menyorot keluar dari dalam Tapi keadaan di dadam juga sunyi senyap Dengan cermat siang cin pasang kuping mendengarkan Sejenak kemudian dia berkata lirih Awas, kalian harus hati-hati Di dalam ada orang Sebun Tiobu mengangguk Sahutnya, betul, ada empat orang Qin Jin juga berkata Agaknya mereka tengah berunding di ruangan sana Suaranya juga bisik-bisik Tapi jelas yang dibicarakan cukup penting Jarak pembicaraan mereka dari Pintu kira-kira dua puluhan tombak Dengan tersenyum siang cin berkata Biarku masuk lebih dulu Kalian menyusul bergantian Silakan ucap sebun Tiobu Tubuh siang cin yang menempel di pilar itu tiba-tiba melorot ke bawah Tatkala mencapai setengah ketinggian pilar itu Mendadak ia melenting ke depan dan melayang masuk melalui pintu yang setengah tertutup itu Begitu berada di dalam ruangan Sekilas matanya menjelajah Diam-diam ia terkesiap Kiranya ruang ini adalah pendopo besar yang panjang Ada dua belas pilar besar yang berjajar di kanan-kiri pendopo Lantainya adalah marmar putih yang besar dan mengkilap Pada ujung pendopo sana di sebelah kanan-kiri ada dua undakan batu yang menuju ke atas sebuah panggung Di atas panggung terdapat belasan kursi besar berukir yang berlapis kulit harimau Tepat di tengah dinding di belakang panggung Terdapat ukiran seekor harimau yang terbuat dari tembaga Lampu di pendopo seluruhnya dipadamkan Hanya enam pelita yang menyala di atas panggung Ada empat orang sedang duduk berkeliling sambil bicara bisik-bisik Sementara di bawah panggung menghadap ke arah pintu besar ada dua puluhan laki-laki kekar berpakaian merah sama duduk bersimpuh Begitu menerobos masuk dan belum lagi kaki menyentuh lantai Dalam hati Sieng Chin sudah mengeluh Tapi sebat sekali dia bergerak Wut, langsung ia melejit ke atap peruangan dan hinggap di belandar Belasan orang di antaranya merasa pandangan kabur Sementara bayangan Sieng Chin berkelebat di tengah kermangan Dua di antaranya lantas melonjak berdiri seraya berteriak Ada meca empat orang yang tengah berunding di atas panggung serentak berpaling Pada detik itulah kebetulan menjadi giliran Kin Chin menerobos masuk ke dalam peodopo Sudah tentu jejaknya menjadi konangan serta menarik perhatian semua orang yang berada dalam pendopo Delapan laki-laki lain yang masih duduk di lantai sering tak meraung Gusar terus menubruk maju Senjata kampak mereka tampak kemilau Sebat dan tangkas sekali gerak gerik mereka Baru saja Kin Chin berdiri tegak Mereka telah mengerubutnya Sungguh runyam keadaan Kin Chin waktu itu Maju mundur serba susah pada detik itulah Sepuluh laki-laki baju merah yang lain pun memburu tiba sambil mengayun senjata mereka Kin Chin jadi nekat Ia berdiri tegak sambil bertolak pinggang di tengah pintu Tangannya terangkat serta berseru lantang Tunggu sebentar puluhan laki-laki baju merah itu segera mengetungnya Seorang yang bertubuh tinggi kekar segera tampil sambil meraung Sahabat, tanggalkan kedokmu Tekuk lututmu pula menyerah dan terima dibelenggu saja Supaya tuan besarmu di sini tidak perlu bercapai lelah membekukmu dengan cekerasan Sekilas Kin Chin melirik, dilihatnya sebun tiobu tidak ikut masuk Dia tahu kawan ini telah melihat gelagat jelek Dengan dingin dia pandang orang-orang yang mengetungnya Katanya kasar Kentutmakmu, kalian kaum keroco ini juga berani membual di hadapanku Memangnya dari mana kau tahu kalau aku metu dan bukan kawan sendiri Laki-laki kekar itu mengejek, cemoohnya Kalau kawan sendiri memangnya berdandan seperti tampangmu ini Begini pula caramu keluar masuk di rumah orang Jangan kira kami ini dapat kau tipu Dalam pada itu orang-orang yang berunding di atas panggung itu pun sudah berdiri Di bawah penerangan api Tampak seorang berwajah merah Perawakannya tinggi besar berjenggot hitam panjang Laki-laki tua ini melangkah maju setapak Suaranya rendah tapi sekeras guntur Pasang lampu Biar kami berkenalan dengan sahabat yang tak diundang ini Laki-laki kekar baju merah itu mengiakan sambil mengundurkan diri Wut secepat kilat tiba-tiba Kinjin melayang ke sana Dikala kedua tangannya bergerak dengan kecepatan Yang sukar diikuti pandangan mata Dua laki-laki baju merah di kanan kirinya sudah melolong roboh sambil memeluk perut Darah menyembur dari mulut mereka Gerakan Kinjin tidak berhenti Secara beruntun dia mendesak ke depan Dimana kedua telapak tangannya menabas Tampak bayangan tangan menyambar dan mengeluarkan deru kencang Kontan dua laki-laki baju merah kembali terlempar roboh dengan menyemburkan darah dari mulutnya Perubahan yang mendadak ini membuat enam iaki baju merah yang lain melenggong Tapi dering senjata yang jatuh berkerontang di atas lantai Seketika menyentak sadar pikiran mereka Tapi begitu bayangan telapak tangan menyambar Seorang kawan mereka terjungkal binasa pula dengan dadarmu Sejak Kinjin beraksi hingga jiwa lima korban melayang hanya berlangsung dalam sekejap mece belaka Maka terdengarlah geram murka dari atas panggung Empat bayangan orang laksana empat ekor kelelawar pengisap darah Cepat dan seram sekali melayang tiba dengan kecepatan yang amat mengejutkan Tak terlukiskan bagaimana hebat dan tangkas gerakan Kinjin Ia menyelinap di antara sambaran senjata musuh yang gencar dan rapat itu Ujung pakaiannya tak tersentuh sedikit pun oleh serangan lawan Seorang musuh menjadi kalap Kampaknya berputar dan tiba-tiba menubruk maju Sekaligus ia menyerampang dan membabat kedua kaki Kinjin Tertawa dingin Kinjin Tiba-tiba ia meluncur mundur seperti orang bermain ski Tapi empat kampak musuh sekaligus menghujani tubuhnya pula Terpaksa ia memutar lengan kiri Sementara telapak tangan kanan menekan ke bawah dengan gentakan kuat Sungguh tak dapat dilukiskan betapa indah dan sebat gerakannya Tau-tau bayangan berkelebat Letak, suara tulang patah berkumandang diselingi lolong panjang kesakitan Bacokan empat kampak itu pun mengenai tempat kosong Menghancurkan lantai marmer malah Sehingga munkeratlah lelatu api Sementara dengan gerakan yang gemulai Kinjin telah melayang ke pinggir sana Tapi gerakan ke pinggir ini justru memapak kedatangan laki-laki tua bermuka merah Yang melayang turun dari panggung tadi Dengan mata mendelik, jenggot hitam tampak berkembang Nyata gusarnya tak terkatakan Kinjin yang masih terapung itu mendadak balas menyerang balik ke belakang Dalam sekejap itu terdengarlah serentetan suara adu telapak tangan yang nyaring Hawa udara dalam pendopo seketika bergolak Bayangan kedua orang seketika terpental dan anjlok ke bawah wajah laki-laki merah itu Seketika berubah pucat ke labu, jenggot yang panjang itu bertaburan kaku Tubuh yang besar itu terus terbanting ke bawah Untung di belakangnya seorang laki-laki setengah umur berkepala gundul Sempat memburu maju dan memapahnya Menyusul dua orang laki-laki berperawakan sedang juga menerjang tiba Salah satu yang sebelah kupingnya tinggal separoh menerjang maju Serunya, Chiang Lo, apakah masih kuat bertahan orang tua yang bermuka merah tampak gemetar Kedua tangannya melepuh besar mirip paha babi Kulit daging hitam membiru laki-laki pertengahan umur yang memapah laki-laki tua ini Melirik benci ke arah Kin Jin Sejenak baru dia bersuara dingin Sahabat, tak perlu kau tutupi mukamu Kami sudah tahu siapa kau adanya Memangnya kurang senang kau tinggal di Tan Chin Jauh-jauh datang ketua hotin mencari setori Mendadak laki-laki tua itu menarik napas panjang Dengan melotot dia berteriak serak Kim Lui Ji Yu Aku telah memperoleh pelajaranmu Kin Jin membuka kedoknya Katanya, Chiang Lo, maaf akan kekurang ajaranku barusan Tapi Chiang Lo sendiri kenapa tidak ongkang saja di markas Jet Ho HWS Sebagai pentolan ketiga di sana Untuk apa pula kalian bisik-bisik sepanjang malam di sini Sungguh membuatku tidak habis mengerti Jenggot hitam laki-laki tua tampak bergoyang Katanya dengan napas tersengal Orang Shikin, di Tan Chiu kau boleh bersi maharaja Urusan Jet Ho HWS kami tak perlu kau mencampurinya Untuk apa kehadiranku di Pau HAU Chiang ini Memangnya kau ingin mengetahui sambil tersenyum Kin Jin menjurah Katanya, hanya karena ingin tahu saja Tapi kalau Chiang Lo tidak mau menerangkan Ya apa boleh buat Biarlah Chai He mohon diri saja Dada si orang tua naik turun Napasnya terengah-engah Bibirnya bergerak ingin bicara Tapi agaknya dia menguaktirkan sesuatu Maka batal bersuara Dengan gemas akhirnya dia melengos ke arah lain Adalah laki-laki gundul itu ternyata berperangai kasar dan berangasan Dia meraung beringas Kin Jin, biarpun Kim Luijiu sudah menggetar dunia Memangnya kau boleh bertingkah dan datang pergi senakmu sendiri Kin Jin, jangan kau kira kami boleh dihina Kin Jin sudah memutar badan Lekat dia membalik lagi Katanya dengan tertawa ramah Kalau tidak keliru Chuan ini pastilah Kui Kok He Pak Chong Si Salah satu solian sukut yang bersemayam di Pek Ho Ako itu Tidak menampakkan perubahan air mukanya Iaki gundul ini malah menjengek Orang gunung macam diriku ini Mana dapat dijajarkan dengan Kim Luijiu Yang tergolong tokoh besar tidak marah Kin Jin malah bersikap tenang Katanya Ah, paheng terlalu memuji Sorot matanya berubah beringas Salah satu dari solian sukut ini berkata kasar Kau orang si kin pasti paham akan aturan kangong Enam jiwa manusia ditambah luka-luka Chiang Lu Lalu orang si kin mau tinggal pergi Hanya menjurah begitu saja Apakah kau tidak terlalu meremahkan kami di sini Pelahan Kin Jin berkata Lalu, apakah hendak paheng gampang saja Jengek Pak Chong Si Tinggalkan batok kepalamu Seketika Kin Jin menarik muka Desisnya, Pak Chong Si Terhadap siapakah sedang bicara Pak Chong Si terbahak-bahak dan berkata Terhadap kau keparat yang bernama kosong Dan tak tahu diri ini Sikap Kin Jin tetap tenang dan sabar Katanya Jika demikian, Pak Chong Si Boleh kau turun tangan saja Batok kepala ku akan ku tinggalkan di sini Asal kau mampu mengambilnya Mencorong sinar mata Pak Chong Si Segera ia pasang kuda Dengan gaya santai Kin Jin mengebas lengan baju Katanya Silakan tapi laki-laki yang disebut Chiang Lu Yang terluka tangannya itu Mendadak mengadang di tengah mereka Teriaknya serat Tunggu sebentar Pak Lote Pak Chong Si melengak dan menyurut mundur Serunya heran Chiang Lu Kau titik Menggeleng dengan napas tersengal Si orang tua membalik menghadapi Kin Jin Katanya dengan suara serat Kin Heng titik Chiang Lu terlalu sopan Kata Kin Jin tenang-tenang Entah ada petunjuk apa si orang tua berkata Dalam waktu dekat ini Seluruh kekuatan Jik San Tui Tengah dipersiapkan untuk menghadapi Cerbuan Bus Yang Pei Situasi dalam Pau Hao U Cheng cukup tegang Titik hal ini tentunya Kin Heng cukup maklum Titik Ya, ku tahu Ucap Kin Jin Kata si orang tua menghela nafas Kami mempunyai hubungan erat dengan Jik San Tui Betapapun kami tidak boleh berpeluk tangan Melihat manusia padang rumput itu Menginjak kedaulatan kita Di sini Titik dalam keadaan yang serba sulit ini Malam mendadak Kin Heng berkunjung kemari Malah sekali turun tangan Membunuh enam nyawa anak buah Jik San Tui Sungguh aku tidak mengerti Apa maksud sepak terjangmu ini Kin Jin menjelaskan dengan kalem Barusan sudah ku jelaskan Ini hanya salah paham Belaka Hakikatnya kami tidak bermaksud Mencari story Bila kalian mau menyudahi persoalan Sampai di sini Segera kami akan pergi Pak Cong Si dari Kui Kok Hek berseru besar Kin Jin Jangan kau meremahkan persoalan Bagaimana perhitungan jiwa enam orang Dan luka-luka Chiang Lu Kin Jin menarik muka Katanya Baiklah akan kutunggu kalian menagihnya padaku Kedua orang berperawakan sedang tadi Seketika naik pitam Orang yang sebelah kupingnya hilang separoh itu Membentak bengis Kin Jin Keangkuhan penuh kelewat batas Umpama Han Mo Siang Kiu Sepasang alap dari padang pasir Harus mempertaruhkan jiwa Hari ini ingin kami menumpas kesombongan kau keparat ini Han Mo Siang Kiu dengan nada si miskin jin Mengulang nama julukan orang Mendadak dia tergelak-gelak Katanya Oh, kiranya kalian adalah guru kungfu dari tol atau kau Syukurlah jika kalian ada selera Kin Jin dengan senang hati akan mengiringi keinginan kalian Bola metu Han Mo Siang Kiu terbelalak merah Kembali yang telinganya cacat mendengus gusar serunya sambil menoleh Chiang Lu Akan kami ringkus dia Lekas orang tuts itu berseru dengan nafas memburu Nanti dulu, tunggu sebentar Asal usulnya belum jelas Betapapun tak boleh bertindak serampangan Tapi jiwa enam orang yang menggeletak ini memangnya dianggap sia-sia serupa Cong si gusar Muka si orang tua semakin pucat Ia pun berteriak Palote, musuh besar sudah di depan mata Mana boleh sebarang mencari musuh baru Cepat atau lambat peristiwa ini pasti ada penyelesaiannya secara adil Buat apa harus terburu nafsu Tapi kui kok heb pacong si tetap ngotot Serunya, Chiang Lu Tengah malam buta orang ini menyelundup kemari Tujuannya sudah jelas Tentu bermaksud jahat yang tidak menguntungkan pihak kita Kau sendiri sudah terluka Demikian pula korban enam jiwa Bila diabukan mati musuh Apapun kerjanya di sini sudah tentu si orang Tuta juga maklum akan hal ini Tapi ia pun maklum akan asal lusul dan kelihayan Kim Lui Ji Woo Kin Jin bukan saja kungfunya tinggi, luas pengalaman Di daerah Tan Chiyo di atak ubahnya seperti raja kecil di sana Anak buahnya ribuan dan tersebar luas di mana-mana Hubungan luas dan banyak kawan Kin Jin benar-benar seorang tokoh yang sukar dilayani dan tak boleh diusik Kini Bu Siang Pei sudah berada di ambang pintu Pihak sendiri harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapinya Mana boleh mencari musuh lain pula di dalam kandang sendiri? Oleh karena itu dia pikir biarlah telan dulu kerugian dan penasaran ini Setelah pertikaian dengan Bu Siang Pei usai Pelahan cari kesempatan lain untuk membuat perhitungan dengan Kin Jin Tapi Kui Kok Hek Pacong Si dan Hon Mos Yang Kui ternyata keras kepala dan kukuh pendapat Dengan ngotot hendak membuat penyelesaian sekarang juga Soal menang dan kalah sukar diramalkan Yang pasti permusuhan ini jelas takkan menguntungkan Kin Jin menarik muka Katanya, Chi Yang Heng Walau dalam Jit Ho Hwe Kau terhitung pentolan nomor ketiga Mengingat usiamu lebih tua maka ku menghormatimu Oleh karena itu silakan kau minggir saja Bila Kui Kok Hek dan Hon Mos Yang Kiu ingin mencoba kelihayaanku Biarkan mereka maju Kui Kok Hek dan Hon Mos Yang Kiu segera menubruk maju Sekonyong-konyong pendopo besar yang semula remang-remang menjadi terang-benderang Dua obor raksasa tahu-tahu menyala dalam ruangan Berbareng terdengar suara lantang berkomandang Kin Jin, hidupmu akan berakhir di Pau H.O. Uceng ini Ketahuilah, Tan Chi Yang Kau kuasai memangnya mampu melebarkan sayamnya Ketua Hotin sini cepat Kin Jin menoleh ke sana Dalam waktu sekejap ini puluhan obor telah menyala-benerang dan terus bertambah banyak Entah sejak kapan, kedua sisi pendopo panjang ini sudah berbaris orang berbaju merah yang mengangkat obor Di bawah penerangan obor kelihatan betapa beringas muka mereka dengan senjata terhunus Seketika suasana bertambah tegang Dengan tenang Kin Jin berkata Wah, cepat juga kalian kemari Hanya dalam sekejap, ruangan besar ini sudah menampilkan pameran yang boleh juga sendari bicara Benak Kin Jin bekerja cepat Jelas sejauh ini pihak musuh belum dapat Meraba keadaan pihaknya Ada berapa temannya yang ikut menyelundup kemari Mungkin mereka pernah pergoki jejak siang cin Tapi Kin Jin yakin seketika itu pula orang yang memergokinya itu pasti dibuat bungkam dan menggeletak Kalau tidak, tak mungkin musuh mengerahkan seluruh kekuatan dan perhatiannya kepada dirinya seorang saja Dia merasa senang kini ada kesempatan untuk pamer kepandayan dan menggasak musuh Biar situasi di sini menjadi gaduh dan ribut Supaya siang cin dan sebun tiobu punya peluang mengerbek seluruh pelosok sarang musuh Suara dingin tadi berkumandang pula Kin Jin, mengakulah terus terang Kau metoda lepihak mana? Bu siang pe atau siang cin kini pandangan Kin Jin tertuju ke arah orang yang berbicara Di bawah penerangan obor terlihat jelas wajah orang itu lebar bundar menyerupai baskom Perawakannya kekar gagah Air mukanya menampilkan rona sinis dan banyak muslihatnya Beberapa kali mulut Kin Jin berkecak Tanyanya kemudian Siapa kau wajah yang lebar itu tertawa? Katanya sambil melangkah maju Ah, aku hanya kau mekeroco saja Pernahkah kau dengar di dalam Jiksantui ada seorang yang bernama Pui Bingo? Kiranya toh gewe acoh sepek Sam Tauling Sudah lama kau dengar namamu Seru Kin Jin Sam Tauling, pentolan ketiga Dari Jiksantui itu seperti tertawa tapi tidak tertawa Setelah mendengus dia menoleh Serunya, Chiang Lo muka Chiang Heng dari Jit Ho Hwe tampak bersemu kuning Lekas dia mendekat dan bertanya Bagaimana Pek Lote Pui Bing berkata dengan suara tertahan Aku tahu maksud Chiang Lo Tapi urusan sudah telanjur sejauh ini Menurut pendapatku Orang Shiki jelas mati yang dikirim kemari oleh Bu Chiang Pei Bila malam ini kita tidak menahan dia Bila dia bekerja sama dengan orang-orang Bu Chiang Pei dan menyerbu datang Maka urusan tentu sukar dibayangkan Chiang Heng menjadi ragu Katanya, tapi Kin Jin tak boleh dipandang enteng titik Jangan khawatir Pek Lote Pui Bing menyeringai Keadaannya sekayang ibarat harimau yang kesasar masuk kampung Kata-katanya yang terakhir sengaja diucapkan dengan nada tinggi Maka Kin Jin dapat mendengar jelas Mendadak dia tertawa serta menyambung Oleh karena itu Dia digonggong anjing orang Shiki Tak usah menyindir Jengek Pei Bing dongkol Sebentar lagi ingin berteriak pun Kau tak bisa lagi tiba-tiba mencorong terang bola Metu Kin Jin Dingin tajam dan sadis Katanya tenang Pei Kui Bing Sebelum kau turun tangan Lebih baik kau berpikir dulu 12 kali Jangan sampai mayat bergelimpangan Tetap kau tidak memperoleh keuntungan apa-apa Wajah yang lebar itu tampak merah gusar Tek Kui Bing berjingkrak Semprotnya Lebih baik pikirkan nasibmu sendiri Memangnya kau kira Jiksantui dapat kau gertak sedikit Angkat kedua tangannya Kin Jin berkutat tawar Kalau demikian Malam ini kalian harus belajar kenal dengan kelihayan Kim Lui Jiu Han Mo Siang Kiu segera tampil ke muka Si telinga cacat segera meraung Keparat Kami kakak beradik akan jajal dulu betapa bobot kepandayanmu Kain hijau yang membungkus kepala tampak melambai Baru saja perhatian orang banyak tertarik akan lambayan kain kedok ini Tiba-tiba Kin Jin melejit bagai anak panah cepatnya Tiada seorang pun yang jelas melihat bagaimana dia beraksi Di tengah suara gemerentang yang memekak telinga Belasan orang berbaju merah sama jungkir balik dengan kepala hancur atau dadarmu Sementara gemas suara para korban masih mengelun dalam ruangan besar itu Secepat kilat Kin Jin sudah putar balik Kedua tangannya berubah laksana dua gada emas yang kemilau terang, sekali Telapak tangan terbuka, mendadak dia dorong kedua tangannya ke arah Pek Wibing Toh Buacosul Pek Wibing adalah jago kosan juga dalam burin Dia tahu serangan ini tidak boleh dilawan dengan keras Sembari berteriak dia terus melompat ke samping Kedua telapak tangan yang melancarkan kemilau kuning itu mendadak terpencar Terus membelah lurus ke arah Hon Mos Yang Kiu Melihat gelagat jelek, kedua kakak beradik ini lekas-lekas meneguk ke kiri dan kanan Namun demikian pukulan yang mengumandangkan suara gemeruh ini tetap menyerempet lewat tubuh mereka Lantai marmar di kaki mereka pun sampai pecah sehingga debu krikyo berterbangan Sekonyong-konyong suara hardikan nyaring bergema Laksana segumpal awan menggulung dari udara Seorang menerjang ke arah Kinjin Cepat Kinjin menarik kembali tangan kiri terus mencengkeram ke perut Pek Wibing Sementara telapak tangan kanan menggaris setengah lingkar terus menabas ke samping Kinjin mendengus dan menjengek, Pak Chongsi, kau belum setimpa melawanku Pembokong licik ini memang kui kok hek Pak Chongsi Salah satu dari siolin sukut di Pek Ho Ako, lembah seratus bunga Ubun kepalanya yang dekuk itu tampak berdenyu turun naik Kedua badik Pak Chongsi yang tajam mengkilap dengan sendirinya menyerang tempat kosong Sebat sekali Kinjin menendang, tering-tering Kedua badik mencelat dari tangan Pak Chongsi dan patah menjadi empat potong Pada waktu yang sama, seorang mendadak menubruk tiba Sebuah gelang tembaga sebesar roda kereta mendadak berputar ke atas kepala Kinjin Berbareng sebilah pisau melengkung tajam mendadak menusuk perutnya Berkerut alis Kinjin menghadapi serangan serentak dari musuh yang licik ini Di dasar kepandaian tinggi sedikit pun dia tidak menjadi gugup Mendadak dia berjumpalitan ke belakang, lalu menjengek Pek Wibing, ternyata kau pun hanya kaum keroco saja Cepat sekah Pek Wibing menubruk maju pula Ia memegang sebuah gelang tembaga yang bercahaya kebiruan Sementara pinggiran gelangnya setajam pisau Gelang yang kelihatan sederhana ini hakikatnya adalah senjata yang ganas Biasanya senjata ini diutamakan untuk menggantol leher orang Dikala berlompatan Kinjin sudah memperhitungkan waktunya Baru saja Pek Wibing memburu maju Tiba-tiba ia melambung tinggi pula sambil berputar Menyusul ia balas menyerang dengan tidak kurang lihainya Sambil berteriak Pek Wibing berkelit Sementara Hon Mo Siang Kiu yang sudah menubruk maju juga dipaksa melompat minggir Cahaya obor dalam pendopo seketika bergoyang-goyang Dalam pada itu, Siang Chin yang mendekam di atas langit-langit Diam-diam tertawa geli, timbal rasa kagumnya Selama ini dia sendiri terkenal kelihayan ilmu pukulannya Tapi Kim Lui Ji Wukin Jin sekarang ternyata juga gagah perkasa Meski keduanya mempunyai kelebihan masing-masing Tapi bahwa Kim Jin memiliki tingkat kepandayan setarap ini Mau tidak mau Siang Chin menjadi kagum Siang Chin dapat menilai Dengan Kim Lui Ji Wuk yang hebat itu Ia yakin seorang diri Kim Jin masih mampu menghadapi keroyokan orang banyak di pendopo ini Meski belum tentu dapat mengalahkan musuhnya Tapi dia sendiri jelas tidak bakal terkalahkan Bahwa seluruh perhatian musuh ditujukan kepada Kim Jin seorang Kenapa kesempatan ini tidak digunakan dengan baik Selagi Siang Chin masih bimbang Sementara di bawah Pak Wibing, Han Mo Siang Kiu dan Pak Chong Chi berempat sudah mengeroyok Kim Jin dengan sengit Sedangkan Chiang Hang yang terluka bersiaga di pinggir gelanggang Sementara lingkaran orang-orang berbaju merah dari Jik Santui semakin diperkecil Setiap waktu mereka siap menubruk maju bersama Setelah menarik napas panjang Dengan diam-diam selincah kucing Siang Chin menggelemet ke pojok sana Terus melorot turun ke arah jendela Dengan hati-hati dia Menyongkel tanpa bersuara Dengan gesit dia menyelinap keluar Malam dingin dan gelap Hanya diterangi kerlit bintang di langit Melompat ke atas wuungan Siang Chin Celingukan mencari jejak sebun tiobu Pada saat itulah sesosok bayangan Orang tahu-tahu menubruk dari belakangnya Cepat Siang Chin membalik Terlihat jelas orang ini mengenakan Pakaian warna merah menyolok Meski di tengah malam gelap ini Malah tangannya menenteng dua bilah kampak Dengan sikap angkus Siang Chin menunggu Begitu bayangan itu mendekat Tanpa bersuara Siang Chin menabas Dengan telapak tangan sembari meluncur maju Pendatang ini agaknya tidak menduga Akan menghadapi serangan kilat begini Dengan kaget dia mendak ke bawah Baru Siang Chin hendak menambahkan serangan lain Yang lebih ganas Dengan gugup orang itu berteriak tertahan Berhenti Siang Heng Aku sebut Siang Chin melenggong Orang berbaju merah itu lantas melejit ke sampingnya Memang betul sebut Tiobu adanya Dengan menyengir Siang Chin bertanya dengan suara pelahan Chai Hai sedang mencarimu Bagaimana tangkeh bisa salin pakaian dalam waktu secepat ini Sebut Tiobu menghela nafas lega Katanya Masa cuma kau saja yang senang Sejak tadi aku ikut bergabung dengan para kura-kura di dalam pendopong Begitu Lokin masuk dan jejaknya kenangan Aku lantas urung bertindak Kebetulan aku menangkap seorang anggota Jiksantui yang lagi buang air Kututuk dia Lalu ku belejati pakaiannya Dengan leluasa dapatlah aku keluar masuk pendopo Semula aku khawatir akan keadaan Lokin Tapi setelah ku ikuti beberapa gemrak Keparat itu ternyata memang lihai Diam-diam aku mencarimu di sana Waktu kau menyelundup keluar dari jendela tadi Kebetulan ku lihat bayanganmu Kupukir kau pasti sudah ambil sesuatu keputusan Maka buru-buru aku menyusul kemari Hampir saja aku menjadi korban pukulanmu yang mematikan titik Lekas yang cin mohon maaf Katanya Siapa suruh kau ganti pakaian tanpa menyapa pula? Kukira jejakku sudah konangan titik Eh, tangkeh Kin Heng jelas tak menjadi soal Meski dikeroyok Mumpung ada kesempatan mari kita beraksi Selagi mereka tumplek seluruh perhatian atas diri Kin Heng Baiklah, hayo mulai jawab Sebun Tiobu Setelah menerawang keadaan sekelilingnya Akhirnya siang cin berkata lirih Umpama nanti dipergoki musuh Tangkeh bendaknya melawan sekadarnya Jangan sekali melayani mereka sampai lama Lebih cepat berlalu lebih baik Sementara kesempatan sementara Kugunakan untuk mencari tahu keadaan Pau H.O. Uceng Dan apakah di sini juga dikurung orang-orang bus yang pei Sebun Tiobu mengangguk Katanya Baiklah mereka terus melayang ke hubungan pendopo Tanpa berhenti mereka langsung berlompatan di atas Wungan gedung yang berlapis-lapis itu Menuju ke gedung berloteng yang ada di lapisan terakhir Bangunan gedung di Pau H.O. Uceng ini ternyata cukup banyak Kalau tidak mau dikatakan terlalu rapat dan berhimpitan Namun gedung di sini dibangun secara teratur Pepohonan yang ditanam di sini pun terletak pada sudut yang telah diperhitungkan secara rapi Taman bunga dan jalanan kecil beralas balok batu gunung Siang Chin dan Sebun Tiobu sembunyi di belakang pohon besar yang ada di pojok sana Dengan jelas mereka melihat barisan berseragam merah sama berlari-lari menuju ke ruang pendopo dari berbagai arah Semuanya bergerak lincah dan terlatih baik Sebun Tiobu berkata lirih Pasukan Jik Santui seluruhnya dikerahkan untuk menghadapi Lokin Namun suasana perkampungan ini tetap tenang Jelas mereka mengira yang datang hanya Lokin seorang saja Siang Heng, inilah kesempatan baik Betul, tapi Pao Hao Ucheng cukup luas seperti sebuah kota kecil Belum diketahui lagi Di mana pusat kekuasaan mereka titik lagi Tangkeh, Cai Hai tetap berpendapat bahwa orang-orang Busiang Piada yang menjadi tawanan mereka ketika terjadi pertempuran di Pichyok San Tempo hari itu titik Berpikir sejenak akhirnya Sebun Tiobu memberi usul Mari kita tipu mereka saja Bila perlu gunakan pula kekerasan Waktu amat mendesak, lekas sikat dan cepat akhiri Siang Chin mengangguk Katanya, baiklah tangkeh Akan kulindungi aksimu dari samping Maka dengan langkah lebar Sebun Tiobu langsung menuju gang kecil di sebelah kiri Baru puluhan langkah dia berjalan Dari balik pepohonan di sebelah sana berkumandang suara teguran Berhenti Sedikitpun Sebun Tiobu tidak memperlihatkan rasa gugup dan takut Ia menarik suara dan memaki Apakah N.I.E.O. Chin di sana? Kau keparat ini mungkin terlalu banyak penggak air seni kudaya Masa suara tuan besarmu juga tidak kau kenal lagi Sejenak keadaan di balik pepohonan menjadi hening Tapi segera terdengar lagi suara lebih kering Jangan kelakar Kau anak buah siapa Sebun Timbu berludah Semprotnya gusar Kunyuk Masa suaraku tidak kau kenal? Memangnya kau yang berkuasa di sini Dari balik pohon berkelebat keluar bayangan seorang tinggi besar Dengan mendelik ia menatap tajam Sebun Tiobu Katanya pula dengan ketus memeluk harimau di Panhao Uceng Dalam hati Sebun Tiobu mengumpat Sungguh tak kira bahwa orang akan main teka teki Bila hanya gertakannya tidak mempan Tapi dia tetap melangkah maju Sengaja dia berseru dengan nada gusar Keparat Kau kira tuan besarmu tak bisa menjawab bahasa rahasiamu Aku justru tidak mau menjawab Coba apa yang dapat kau lakukan atas diriku Bayangan tinggi itu menyeringi Tiba-tiba serunya tegas Tangkap dia mendengar aba-abanya Empat bayangan orang segera menerobos keluar dari tempat gelap Bagai serigala kelaparan saja mereka menubruk ke arah Sebun Tiobu Sebun Tiobu sudah nekat Ia tidak melawan Mendadak dia malah lempar kedua kampaknya ke jalan yang beralas batu gunung Sehingga menimbulkan suara berkerontangan Sambil bertolak pinggang Sebun Tiobu Meraung besar siapa berani bergerak Kalian berani bertingkah Keparat biaraan anjing Tidak bisa membedakan lawan atau kawan sendiri Mau men kekerasan terhadap tuan besarmu ini Karena gertakan Sebun Tiobu ini Keempat laki-laki itu melenggong sejenak dan merandek Mereka saling pandang dengan bingung Sementara itu Sebun Tiobu masih terus berkawak Baru saja tuan besarmu ini pulang dari arah liok sanho sana Badan capai mulut kering Ingin selekasnya memberi laporan dan minta arak pada toa tauling Tapi kalian anak kura-kura ini mencegatku di sini Memangnya kalian mau apa Keempat laki-laki itu sama berdiri bingung dan serba susah Sementara laki-laki tinggi besar di belakang tadi lantas maju Sebun Tiobu tetap bertolak pinggang Serunya dengan marah Kebetulan kau kemari, keparat Aku orang sesebun hari ini ingin melihat kau keparat Yang sinting ini hendak terbuat apa atas tuan besarmu ini Laki-laki gede berpakaian merah itu berusia empat puluhan Wajahnya lebar gemuk merah Tapi air mukanya tampak kaku dingin Matanya yang tajam mengamati Sebun Tiobu dengan seksama Katanya dengan suara kaku Apakah kau anak buah toa tauling? Kalau bukan, memangnya aku ini anak buahmu Damprat Sebun Tiobu laki-laki baju merah itu menarik muka Hardiknya bengis Kawan, mulutmu harus kenal sopan santun Meski kau anak buah toa tauling yang tersayang juga tak dapat menggertaku Jika kau tak mampu menjawab kode rahasia malam ini Maaf, aku orang sipui terpaksa harus menahan bu Sebun Tiobu menyeringai Jengitnya, bagus aku orang Sebun Hendak pertaruhkan gentong nasiku untuk memenangkan penahanan ini Tapi bila mana urusan sampai terbengkalai Di hadapan toa tauling nanti kau yang harus bertanggung jawab akibatnya Laki-laki baju merah itu menjadi ragu Jelas dia tetap gusar Akhirnya berkata dengan uringan Tinggalkan namamu Sambil mendengus Sebun Tiobu lantas berseru Sebun Tiobu laki-laki baju merah tampak tertegun Jelas dia seperti ingat nama ini Tapi kesannya tidak mendalam dan tidak ingat siapa gerangan tokoh yang bernama Sebun Tiobu ini Setelah berpikir sebentar Akhirnya dia mengulap tangan Serunya Pergilah kita catat namamu Dengan menyeringai Sebun Tiobu melangkah ke sana Katanya, boleh Coba saja siapa yang salah dalam persoalan ini Tapi baru beberapa langkah Laki-laki gede itu tiba-tiba membentak gusar Berhenti berdebur jantung Sebun Tiobu Tanyanya sambil menoleh Ada apa laki-laki gede itu mencak-mencak Serunya Di depan sana adalah tempat menyekap tawanan Hek Jiyutong dan musuh kita Ada apa kau menuju ke sana Hampir saja tergelak-gelak saking senang hati Sebun Tiobu Sambil berpikir sementara mulutnya balas menjengek Memangnya perlu kau mengoceh Aku juga tahu di mana tawanan Hek Jiyutong dikurung Kalau dilarang pergi ke sana Memangnya aku orang Sebun berani terobosan ke sana Saking gusar laki-laki gede baju merah itu mendelik Dengan gemas dia membanting kaki Serunya beringas Baik, anggaplah mulutmu memang hebat Lihat saja nanti Sebun Tiobu menyeringai dan melangkah ke depan Tidak jauh, di balik pohon sana tampak bayangan tembok tinggi Jalanan kecil ini pun tampak melebar Tanpa sanksi Sebun Tiobu mengikuti arah jalan itu Baru saja dia hendak menerobos ke sebelah sana Dari tempat gelap mendadak berkumandang hardikan Siapa Sebun Tiobu berteriak gusar Pau hao uceng memeluk harimau Lekas jawab Lima bayangan orang tampak melompat keluar dari tempat gelap Seorang yang terdepan sebagai pimpinan segera menyahut gugup Hasrat terkabul di Jiyu Eh, kiranya orang sendiri titik Sambil mendengus Sebun Tiobu bertanya Ada kejadian apa di sini lagaknya seperti orang gede Kelima orang itu cepat menghampiri Seorang yang berpakaian merah menyahut Tiada apa-apa Engkau tentu lelah Sudah malam Begini masih ronde Sebun Tiobu menghela napas ujarnya Makan gaji tentu harus menjalankan tugas Apa boleh buat? Keparat Apakah tawanan di dalam menimbulkan keributan? Kalian harus lebih hati-hati Laki-laki itu tertawa Katanya, tanggung beres Lapisan pintu pertama adalah batu raksasa ribuan kati Dirangkap lagi papan besi tebal Lalu tiga pintu terali besi lagi Umpama rombongan gajah yang dikurung di dalam juga takkan mampu menerjang keluar Apalagi mereka manusia biasa kupikir demikian juga Apalagi keparat itu sudah cukup payah setelah disiksa sedemikian rupa Tapi situasi beberapa hari ini semakin tegang Kuatirnya bila bala bantuan busi yang pih akan menyerbu kemari Orang itu berkedip Tanyanya lirih Saudara, kabarnya ada mati musuh menyelunduk masuk di depan sebun Tiobu celingukan sebentar Lalu merendahkan suara seperti penuh rahasia Katanya, memang, kepandaian bocah itu ternyata amat lihai Beberapa jago kita ternyata tidak mampu membekuknya meski sudah dikeroyok Malah Ciyang Samya dari Jibho Hwe terluka Ku dengar enam orang kita pun sekali gebrak telah terbunuh Wah kalau bicara soal ini aku jadi ngeri titik Kelima laki-laki itu ikut terkesiap Yang memimpin itu berkata dengan suara serak Kalau demikian, lawan agaknya sukar dilayani Padahal hanya seorang musuh dan kita sudah dibikin kelabakan Kalau datang beberapa orang lagi Entah apa pula yang akan terjadi di sini Memang titik ucap sebun Tiobu Mendingan di sini ada tembok tebal dan dinding tinggi Dipasangi peralatan rahasia lagi Kemanapun kalian masih bisa sembunyi Kita yang di depan harus membendung serbuan musuh Mana kuat menghadapi golok tajam mereka titik Orang itu menghela nafas Katanya dengan muka masam Soal alat rahasia segala kan hanya mendengar saja Kapan kita pernah melihatnya Entah bagaimana bentuknya Apakah betul kuat membendung serbuan musuh Juga masih merupakan tanda tanya titik Sebun Tiobu agak kecewa karena tak dapat memancing keterangan yang penting Katanya tawar Siapa saja yang terkurung di dalam Apa kalian tahu orang itu menggeleng Katanya ini soal penting Kecuali beberapa pemimpin besar Kurasa tiada yang mengetahui Bagi kita siapa mereka tidak soal Yang penting bila tiba waktunya Kera bagaimana harus mencari jalan hidup titik Sebun Tiobu tertawa Katanya, betul, hanya terima beberapa keting duit Masakah harus mempertaruhkan jiwa Sudahlah, kalian tentu lelah Aku akan periksa sebelah depan Lima orang itu segera menyingkir memberi jalan Si baju merah berpesan Harap periksa dengan seksama Saudara, dengan langkah enteng Sebun Tiobu beranjak ke depan Sambil mengiakan Tiba di pinggir hutan sebelah sana Keadaan gelap dan sunyi Dari pucuk pohon didengarnya suara Siang Chin, tangkeh titik Waktu sebun Tiobu mendongak Seenteng burung Siang Chin telah Meluncur turun di sebelahnya Katanya, percakapanmu sudah ku dengar Kini tugas pertama kita harus berdaya Kera bagaimana menerjang masuk ke sana Kupikir aku perlu meniru caramu Merebut seperangkat pakaian mereka Bila perlu gunakan kekerasan Dan kerjang ke dalam dengan kerja kilat Jangan sampai menimbulkan suara berisik Supaya mereka tidak sempat lapor Dan mengirim tanda bahaya titik Sebun Tiobu menepuk paha Tatanya, bagus Sekali kerja beres seluruhnya Memang itulah kera kerja naga kuning Hayolah kita mulai Siang Chin tepuk punda orang Serta menyeratnya masuk ke dalam hutan cemara Katanya memperingatkan Hati-hati, di sana ada pos penjagaan Ada dua penjaga di sana Tapi sengaja mereka berjalan terangan Supaya kedatangan mereka diketahui orang Tak jauh mereka maju Tampak cahaya bergerak di sebelah depan Dua bayangan orang segera muncul Dengan suara bentakan Siapa itu? Berhenti Sampai jumpa di video selanjutnya